baik teman-teman sekalian selamat pagi semuanya hari ini saya ada di mulia tepatnya ada di rumah makan sakura hari ini kita akan mencoba masakan stick sapi dari mbak desi itu saja setelah ini kita lihat proses buatannya oke masuk gimana pak? gak siap? oke bagi teman-teman sekalian bisa dilihat disini ini ada menunya disini daftar menu disini ada burger original burger king burger beef burger king beef sebelah sini ada pizza pizza musron pizza chicken pizza beef dengan pizza vegetarian ini untuk makanan-makanan yang campuran ya guys seperti mungkin ada kayak ayam segala macam cumi ya kan bisa dilihat ya harganya disini ada disini semua bisa dilihat daftar harganya ada kue tiau ada kue tiau juga nih bagi teman-teman yang di jawa disini juga ada kue tiau nih oke oke yang di bawah ini oke kemarin kita udah kesini sama kakak muru tapi kakak muru ke mewoluk akhirnya kita berdua saja nih sama mas datuk bisa dilihat ruangannya disini ya kesehan tidak berubah sama seperti yang lain masih sama dengan yang kemarin ini nah ini suasana luarnya ya ini modern ini modern disini polres mulia bisa dilihat jadi warungnya cukup sederhana aja ya warungnya cukup sederhana bisa dilihat ya yang namanya warung di pegunungan seperti ini ya teman-teman jadi nggak semewah di kota gitu lah intinya mungkin bagi teman-teman yang ada di mulia tau lah tempat ini karena di mulia kecil hanya ini-ini aja tempatnya disana ada pegunungan jadi posisinya warung sakura ada disini temah makan sakura teman-teman yang ingin main kesini silahkan mencicipi hidangannya lengkap ya tadi daftar bunuhnya udah saya dilihatkan kalau emang tertarik silahkan coba makan kesini aduh terima kasih mas cappuccino ini adalah minuman cappuccino ala sakura guys bisa dilihat ya kita tes dulu rasanya nih weh mantap beh hehehe enak ya saya disini sendiri sama mas datu ini jadi kakak moro ini lagi ke memoluk nanti baliknya besok rencananya besok hari sabtu katanya nanti kita tunggu aja kalau pulang nanti kita ajak main-main lagi oke setelah ini kita mau lihat prosesnya ini selamat pagi selamat pagi mbak Desi waduh kita udah diginin ya stick sapi stick sapi mantap beh tapi waduh itu waduh waduh ini digoreng mbak ya ini namanya kalau digoreng pakai minyak ya ini sedikit aja jadi asipinnya dipanggang gitu kalau dipanggang titik sapi prosesnya gak lama mbak ya bentar alatnya lengkap kalau donatnya gak gini mbak ini ada yang pesen juga kadang-kadang delivery dari delivery kesini beli gitu ya dibungkus gitu mbak ya tapi rata-rata yang paling banyak yang beli ini dari asli orang sini atau pendatang campur ya orang-orang kantor juga ya oh abon ya saya kira daun bawang tadi ya tapi jadi gak kumpetnya ya 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 nah ya 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 selamat menikmati stick daging sapi mantap ya oh gitu ya ini sausnya mbak ya oh masih dimasak lagi mbak ya ini sausnya black pepper black pepper murusnya mau bikin adih 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 hmm adih 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 panjang 1 juta setelah ini om datuk yang nyobain nanti om datuk akan mereview makanannya guys ini gak ada bapak moro ini gimana ini kakak moro yang mereview tapi karena bapak moro lagi sibuk akhirnya om datuk yang mau mereview makanan oke baik setelah ini kita akan coba disini ada om datuk yang akan menyoba oke om silahkan empuk ya dagingnya empuk sekali dagingnya empuk ini makasih mbak dagingnya empuk banget ya iya empuk kita coba dulu oke guys oke set gimana empuk tuh empuk mantap tadi pas dipotong aja empuk kok tidak kalah sama masakan di mal-mal di jawa sama sama ya karena kan mbaknya ini mbak desi juga pernah kerja di jawa jadi dia pernah ada pengalaman untuk dimet tentang masakan stick segala macem mbak desi ini semuanya tahu dia jadi pengalamannya di jawa cukup jadi setelah kisir ke mulia sini akhirnya mbak desi ada bisnis untuk jualan seperti ini juga guys jadi untuk sticknya ini rekomendasi dagingnya empuk pada saat dipotong tuh empuk banget dia rasanya pun nikmat ya lembut tuh lembut tekstur dagingnya lembut sausnya enak sausnya sausnya karena ini sakura sedikit asem asem oh gitu ya berarti agak jepang-jepang gitu ya ya oke itu saja guys ini harusnya kakak moro yang makan ini tapi kakak moro nggak ada kememoluk kita yang review makanannya oke itu saja setelah ini kita makan dulu nanti kita lanjut ya guys terima kasih wah oke baik teman-teman akan coba sendiri ya tadi om datu yang coba sekarang saya nyoba jadi sausnya ada manisnya ada pedasnya ada sedikit karena ada karena tadi udah dikasih dengan saus black peppernya ya oke enak banget empuk banget dagingnya lembut jadi teman-teman yang ingin mencoba silahkan ini kalau sticknya recommended lah udah top kadang ada stick yang daging begini alot tapi kalau ini nggak dia empuk ini kalau ada kakak moro nih wih itu boleh enak jadi sausnya ada manis pedas karena ini bertema jepang jadi agak asem-asem sebegini enak nah setelah ini ada french fries ya guys setelah ini akan kita coba dulu oke tes french fries ini makanan gotai ini enak ya enak ya lembut empuk banget gurih kenangnya enak mimpik mencoba serasa bukan di mulia kayak di Jayapura lah ini kan gitu itu tuh iyo serasa bukan di mulia kalau begini serasa di Jayapura pen fres-nya enak banget empuk hmm sebab tapi teman-teman bisa delivery juga ya mau pesan frame freshnya bisa stick bisa spaghetti bisa bisa-bisa semuanya bisa disini menerima semua delivery oke itu saja teman-teman sekalian dari kita sudah makan ya guys setelah ini kita mempamitan dulu kita mau geser ke pasar belanja mbak Desi kamu pamitan dulu nih terima kasih mbak udah ngerepotin aduh ada pesan mungkin mbak teman-teman ada di mulai sini mungkin mau main sini belanja ya teman-teman besok hari Sabtu nggak ngantor kunjungi sakura seperti biasa santai-santai buat yang di Napire Kak Dewi ya makasih ini juga dukungannya kakak-kakak semua oh ya Buat Kak Dewi Kak Hendra semua Ipak saya Tenia thank you dukungannya semua kita aja makasih woh berarti di Napire ada keluarga juga ya mbak ada yang buka sakura juga ada nggak ada ini kan barang-barangnya bukan kemesan disini dari Napire semua ya di Bandung oh di Bandung jadi ya luarnya dukung semua sih dukung semua ya waduh luar biasa ya udah mbak itu saja saya terima kasih banyak sudah aduh sama-sama makasih iya makasih mbak terima kasih udah nanti kita mampir lagi ke sini Bapak moro sekarang memang ulu mewlu dua hari mungkin besok baru balik ke tinginan bodi ya oke terima terima kasih mbak oke teman-teman sekalian tadi sudah kita coba ya masakan ya steak daging sapi rasanya mantap enak pokoknya intinya recommended oke setelah itu kita akan geser ke pasar kita mau belanja sayur-sayur dulu oke itu saja pasar buli ya guys kita belanja sayur dulu tadi ada yang lupa tadi oke belanja doan bawang kan belanja doan bawang kan gimana oh itu oke guys ini nah ini ini nokenya guys noken ini nah noken ini ya noken oke ini daun bawangnya guys mama daun bawang daun bawang berapa ya 10.000 daun bawang 10.000 ini oh enam lima puluh ya bonus satu toh jadi daun bawangnya harganya 10.000 satu ikat ini mana yang punya ubi berapa mama satu tepuk ini ubi 50.000 aduh be gimana ini be mahal be jadi harga mulia ini guys bukan harga jawa kalau harga jawa mungkin 10.000 segini ubi serai 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 berapa mama ha 10.000 satu ikat wuuh bagus be ini apa mama kunyit kunyit berapa kunyit kunyit 10 satu tumpuk oh iya be banyak ya ha ini daun daun seledri 10.000 wuuh luar biasa be baik ya jadi semuanya 10 intinya ini ada yang besar nih ada yang besar nih ubinya nih gede-gede ini ubinya nih lengkap di sini guys ada ikan juga bisa dilihat ya ini om datuk biar belanja sayur dulu bisa dilihat di sini nih wuuh ikan ini ikannya lengkap gak ya oh ada tahu juga di sini tahu tempe ini ikannya nih ini ikan ini pengiriman dari kalau dari nabire dari Jayapura biasanya iya apa ikan baka dan kakak eh bu ini ikannya dari mana dari Jayapura kah dari nabire ini Jayapura nabire di mika oh Jayapura nabire di mika luar biasa ini ini gak sama nih ada ikan nih dan laut juga ada guys di sini sama ini 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 tahu tempe nah jadi pasarnya gak terlalu besar sih ini pasar sayur yang dibawah sini pasar-pasar barang-barang elektronik segala macam tas, patuh ada di bawah mama gorengan ini boleh mama dari madura toh eh bukan ya madura jawa timur madura jawa timur gorengan guys satu-satunya yang jual gorengan di pasar mama noken berapa be ini noken ke atau tali ini tali jadi sepi nih biasanya rame banget nih penuh ini mama ini berapa ya 500 waduh bahaya be noken hp iya mama tali noken jadi kalau teman-teman ingin buat noken kita beli talinya dulu mama ini buat yang ditaruh di hidung ya toh gini bukan ini buat dimana ya ini yang ditaruh di hidung kan bukan aduh cek saya lagi adik ini aduh tidak boleh nakal adik gimana maksudnya ma ini ini kasih tempel gimana ini kan tidak 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 cek saya lagi cewek dengan cowok ini barangnya tidak bisa pisah oh burung ini mambruk oh burung mambruk jadi ini pegang tidak apa-apa tidak apa-apa mas pegang baru kasih kena ini cewek itu begini begini oh berarti ini untuk pemikat perempuan jadi contoh begini mama adep kasih begini kasih tempel begini dia langsung pemikat sama kita mau sama kita gitu oh begitu ya jadi ini gunanya bulunya ini apabila kita ada kita suka oleh perempuan jadi bulu ini kita tempelkan sama perempuan itu jadi perempuan itu jadi seneng sama kita begitu mama ya wih luar biasa ini bulu bulu mambruk ini burung mambruk ini satu pasang mama kalau ini beda lagi atau gimana jadi ini saya pakai yang perempuan pakai juga begitu atau gimana iya kasih kena koin juga kasih kena perempuan masuk jadi iya jadi tuh saya gosok begini baru santa sekalanya dulu kalau begitu wuh luar biasa ya bulu ini saya baru tahu ini mama ini apa ya orang aring apain apa ini oke wih bantap ini mama ini boleh ini mama begini begini toh terus begini begini jadi itu di sini dompet juga oh buat rejeki juga bagus oh buat rejeki juga bagus gunanya buat rejeki juga bagus katanya guys oke mama terima kasih mama itu saja bulunya aneh-aneh bulu burung mambruk nah ini ada pakaian disini guys pakaian mama ini mama baju mama ini ada jaket dingin oke itu saja setelah ini kita geser lagi ke toko oke setelah ini kita geser ke pasar yang di bawah ini tadi kita udah coba yang pasar di atas kita coba pasar yang di bawah nah disini ada jualan hp juga ya guys jualan hp pakaian juga disini ada lengkap oke sebelah kiri saya disini ada kios makmur jaya sama kios apa itu mentari ya kios mentari sebelahnya disini ada kios untuk buat beli bahan pinang kita berhenti dulu disini kita lihat dulu ya kita beli syiris dulu syiris kita beli syiris dulu guys untuk di warung satu kilo berapa bu 70 70 70 1 kilo ya oh iya oh iya oh iya oh iya oh iya wengkak kuih ranah jiri botol mas satu ini guys Kenapa nih? Bang Jose...? Tidak! Mas Santo yang punya bengkel bengkel terbaik di Bulia yang paling pertama kali di Bulia tahun 2004 di awal kali masuk ke Bulia Terima kasih.